Intro Halo Pemirsa Presiden TV Bergabunglah bersama kami di Presiden News Untuk informasi selekapnya Saya Sesko Satrio bersama Anda Di tengah tingginya angka kecelakaan Dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi Belakangan ini di kota Bogor Pihak aparat satuan lantas Polres Bogor Terus mengintensifkan operasi rutin Yang diberi nama operasi simpatif Rodaya 2015 Operasi ini dikelar untuk menekan jumlah kecelakaan Dan pelanggaran lalu lintas di Bogor Khususnya roda 2 Sejumlah pelanggaran ditemukan dalam operasi ini Mulai dari pengendara yang tidak dilengkapi sim Sampai mereka yang tidak mengenakan helm Pengendara yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan Dan pelengkapan surat-surat lainnya Langsung dikenakan tilang di tempat Dan bagi mereka yang dilengkapi surat-surat Tapi tidak menyalakan lampu pada siang hari Hanya diberikan sanksi berupa surat teguran Dalam rejia ini Terdapat pengendara yang masih 2 umur Yang ikut terjaring oleh petugas kepolisian Dan banyak juga dari mereka yang berhasil kabur Dari tangkapan petugas lalu lintas Dibutuhkan kerjasama antara masyarakat Dan pihak kepolisian Khususnya para orang tua Agar anak yang masih di bawah umur Tidak mengendarai kendaraan roda 2 Menurut pihak Satelantas Polres Bogor Di lapangan Operasi ini akan terus dilaksanakan Guna memberi efek jerah kepada pengendara Agar mau mematuhi peraturan lalu lintas Dari Bogor, Jawa Barat Yadid Jentak dan Samuel Wijaya melaporkan Anda dapat menyaksikan seluruh berita Presiden News Di situs resmi kami Di www.presidentv.asia Dan jika Anda memiliki informasi menarik Anda dapat kirimkan ke email kami Di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah kami menemani Anda Saya Sesko Satrio Selamat beristirahat dan sampai jumpa Selamat menikmati